Pria berinisial DB tertunduk lesu saat digiring polisi dari sel tahanan menuju ke ruang kasat narkoba Polres Bintan. Ada pun kedua tangan pria berusia 44 tahun itu di Borgo dan dirinya berjalan pelan-pelan. Tak sendirian namun diapit oleh kedua polisi. Gerak-geriknya juga sangat kaku dan selalu tertunduk lesu. DB merupakan pelaku pengedar narkoba jenis sabu yang ditangkap polisi pada Jumat 24 November 2023. Ada pun untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Batam, Ronye Lodolaling. Silahkan untuk laporan lengkap dari Anda Rekan Ronye. Baik, selamat siang Nina dan juga Tribuners dari Kabupaten Bintan, Provinsi Fulon Riau. Dapat kami laporkan bahwasannya satres narkoba Polres Bintan berhasil menangkap seorang pria berinisial DB. Pria 44 tahun tersebut ditangkap pelantaran, diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, dia ditangkap polisi pada Jumat 24 November 2023 yang lalu. Nah, kasat narkoba Polres Bintan Ibu Sofian Rida saat kami temui mengatakan bahwasannya DB diamankan polisi karena memang diduga dan juga terbukti ya melakukan pengedaran narkoba di wilayah Kijang. Pelaku ditangkap oleh anggota saat tindak mengedar sabu. Saat itu dia sedang menunggu pembeli di salah satu kedai makan begitu Tribuners. Nah, Sofian menjelaskan selain pelaku pihaknya juga menyita 6 gram sabu yang mana masing-masing sudah dipila-pila menjadi 6 bungkus yang mana diisi dalam plastik berwarna putih dan saat itu diletakkannya di tas, 3 bungkus diletakkan di tas, kemudian 3 bungkus lainnya diletakkan di pinggang begitu Tribuners. Nah, saat diamankan DB sempat, belum sempat maksud kami, menjual barang haram tersebut yang mana ia baru hendak menjual kepada pelanggannya. Ini merupakan kali kedua dilakukan oleh DB yang mana kali pertama ia berhasil menjual nominal yang sama ya ataupun 6 gram begitu. Nah, Sofian mengatakan bahwasannya DB juga selain sebagai pengedar yang juga sebagai pemakai yang mana berawal dari pengguna, kemudian sudah kecanduan, nah setelah itu karena modalnya sudah tidak ada, ia kemudian berani untuk melakukan pengedaran sabu-sabu tersebut. DB sendiri mengaku mendapatkan sabu tersebut dari salah satu bandar ya, berinisial J, yang memang kini masih diburu oleh petugas kepolisian. Nah, pelaku sudah memiliki pelanggan tetap gitu ya, dan dengan adanya penangkapan ini, jika diestimasikan, 1 gram bisa menyelamatkan 3 orang, maka 6 gram kurang lebih polisi berhasil menyelamatkan 18 orang pengguna. Atas perbuatannya pelaku DB dikenai pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman 5 sampai dengan 20 tahun penjara. Nah, sementara pelaku DB saat kami wancara mengatakan ia menyesal atas perbuatannya begitu. Dan ia sempat meminta maaf kepada orang tua dan berjanji tidak akan mengulangi hal ini dan bersedia untuk menjalankan hukuman yang diberikan. Demikian, Nina. Baik, terima kasih rekan Ronye Lodolaleng atas informasi lengkap dari Anda. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Narkoba Polres Bintan, Ibtu Sofian Rida. Pada pagi hari ini, kami dari belajaran Kasat Narkoba Polres Bintan ada melakukan selisih hubungan dengan adanya penanggapan dengan persangka yang di Indonesia sel-DW yang sekarang ini sedang kita amankan. Yaitu kita amankan pada hari Jumat. Hari Jumat sekitar pukul 22 itu di TKP Warung Kopi Abdal Abdal di Kampung Kolam, Kelurahan Kijang yang mana pada saat itu kita ada mengamankan peneruan setelah kita siasati bahwa kita temukanlah kepada saudara Dewi ini terdapat 6 paket barang sabu yang disimpan di dalam... Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!